POPEM telah beberapa kali menyerang distrik HOMEO, Kabupaten Intan Jaya, Papua, antara lain pembakaran gedung sekolah dasar Impres dan terbunuhnya seorang warga sipil bernama Alessander Parapat. Untuk segera membuat rencana operasi dan melakukan perebutan cepat untuk mengembalikan situasi keamanan di distrik HOMEO, Kabupaten Intan Jaya tersebut. Menindaklanjuti perintah Pangkoga Bilhan III, aparat gabungan berhasil merebut cepat HOMEO selama 20 menit dan menghalau OPM dari HOMEO serta berhasil mengevakuasi jenazah Alessander Parapat menggunakan sarana udara. Akhirnya, pada hari Sabtu 18 Mei 2024, pukul 08.30 pagi waktu Indonesia Timur, masyarakat distrik HOMEO berduun-duun kembali ke kampung halamannya dari tempat pengungsian. Setibanya di landasan bandara perintis Kogapa yang berada di tengah-tengah distrik HOMEO, masyarakat langsung bersama-sama menarikan tarian adat bernama Waita. Tarian ini menggambarkan perayaan syukur warga setelah kembali dari mengungsi selama hampir 3 minggu lamanya akibat serangan OPM. Kegembiraan semakin lengkap saat prajurit TNI membagikan makanan kepada warga HOMEO, termasuk anak-anak yang menyambut gembira pemberian coklat dari para prajurit. Sebagai wujud rasa terima kasih, para warga HOMEO dengan sukarela memberikan hasil kebun mereka berupa buah dan sayur mayur kepada aparat keamanan yang bertugas di HOMEO. Keamanan wilayah distrik HOMEO juga disambut gembira oleh para maskapai penerbangan yang selama ini beroperasi menggunakan fasilitas bandara perintis Kogapa, melalui pendaratan kembali pesawat terbang sipil pada hari Sabtu pagi tersebut. Penderatan dan penerbangan kembali maskapai penerbangan sipil di wilayah HOMEO semakin mempertegas situasi aman yang dihasilkan dari pengaklian para petugas aparat keamanan bersama masyarakat setempat. Masyarakat pengusir distrik HOMEO mengucapkan terima kasih si besar-besar dan selalam-dalamnya kepada Satgas Sister DENI ANGGATAN DARAT HOMEO atas karya yang sangat luar biasa yang dilakukan keharianan masyarakat pengusir pada hari ini tanggal 18 bulan 5 tahun 2024 Semoga alam membawa damai Shalom 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 selamat menikmati selamat menikmati